Polres Melawi menggelar press release pengungkapan kasus selama operasi pekat tahun 2021 di Aula Tribrata Polres Melawi Senin Pagi yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi Polres Melawi AKP Aang Permana didampingi kasat reskrim Polres Melawi, kasat narkoba, dan kasus bak humas Polres Melawi. Pengungkapan ini melibatkan jajaran polsek di wilayah hukum Polres Melawi. Ada pun 55 kasus tersebut diantaranya judi 1 kasus, narkoba 1 kasus, miras 29 kasus, prostitusi 7 kasus, premanisme 1 kasus, petasan 6 kasus, dan sajam 6 kasus. Dari 55 kasus itu polisi mengamankan 5 orang tersangka yakni 4 orang judi dan 1 orang pelaku narkoba. Sementara pelaku lainnya hanya dikenakan TV ring dan pembinaan dengan surat pernyataan. 2021 ini inilah hasil dari operasi pekat ya, dimana kalau ada target yang kita terima ada 11 target operasi dan dari Polres Melawi bisa mengamankan 55 kasus ya, dimana dari mulai awal operasi sampai 14 hari operasi yang kita jelar bahwa dari target yang ditentukan, ya, dari target judi, kasus judi, kemudian narkoba, miras, prostitusi, premanisme, ya, petasan, setas, senti, dan sajam. Dari 11 target yang ditetapkan ke kita dapat diungkap 52, 55, ya, kasus, jadi artinya udah berlebih ini, ya, sekitar 44, ya, dari kasus terjadikan target yang ada. Aang Permana menambahkan operasi pekat kepuas ini merupakan upaya preventif jajaran kepolisian, guna mencegah gangguan kamtip mas di wilayah hukum Polda Kalbar, termasuk di Polres Jajaran. Dari Kabupaten Melawi, Celcius Tiwo, RUYTV mewartakan.